Sinti Fatika Sari akan pindah ke Kanada bersama dengan suaminya Tengku Firman Shah. Bukan hanya mereka saja, namun anak laki-laki kembarnya juga akan pindah ke negara tersebut. Bahkan pasangan artis Indonesia ini memutuskan pindah karena meneruti keinginan anaknya. Kedua anak laki-laki, Sinti dan Tengku memang sudah lama ingin melanjutkan kuliah di Kanada. Oleh karena itu, keduanya ingin meneruti keinginan putranya tersebut dengan pindah ke Kanada. Rencananya mereka akan meninggalkan Indonesia setelah lebaran tepatnya pada 16 April 2024. Sinti menyatakan bahwa anak kembarnya sejak SMA memang sudah ingin kuliah di Kanada. Awalnya sebenarnya Sinti dan Tengku Firman Shah tidak akan ikut menetap di Kanada. Melainkan hanya anak-anaknya saja yang menetap di sana untuk melanjutkan pendidikan kuliah. Namun pada akhirnya keduanya memutuskan untuk ikut pindah dan tinggal di Kanada. Tengku Firman Shah menyebut alasannya ikut pindah karena merasa khawatir meninggalkan anaknya. Ia juga merasa masih memiliki tanggung jawab untuk memimpin anak laki-lakinya. Terutama memimpin Akhidah dan anak-anak kembarnya agar tetap terjaga. Setelah pindah ke Kanada, Sinti Fatih Kasari dan suaminya juga akan mencari pekerjaan baru. Sinti juga menyatakan bahwa mereka juga mendaftar untuk menjadi aktor di Kanada. Keduanya pun mengaku tidak masalah melakukan berbagai pekerjaan termasuk tukang cuci piring. Tengku Firman Shah pun tidak keberatan asalkan masih bisa bersama dengan isi dan anak-anaknya. Sinti Fatih Kasari juga menyebutkan bahwa mereka akan menetap di sebuah kota bernama Edmonton. Ia memilih untuk menyewa tempat tinggal agar mudah ketika ingin pindah ke kota lain. Kabar pindahnya Sinti dan keluarga ke Kanada mendapat beragam tanggapan dari penggembarnya. Sinti Fatih Kasari dan Tengku Firman Shah yang akan pindah ke Kanada menjadi keputusan terbaik bagi mereka. Hal tersebut juga menjadi salah satu bentuk kasih sayang dan tanggung jawab pada anak-anaknya. Terima kasih telah menonton!